Lalu, Lin Suan memimpin dan bangkit dari tanah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke langit. Di belakangnya, ke-6 raja juga melayang ke langit. Detik berikutnya, banyak ahli dan tetua sekte yang tak terhitung jumlahnya semuanya melonjak ke langit dan mengikuti ke-7 raja. Saat ini, darah mereka mendidih. Saat ini, semangat juang mereka melonjak. Orang-orang ini adalah seniman bela diri puncak di benua Tianwu. Sekarang setelah mereka berkumpul, mereka seperti pedang tajam saat mereka melayang di langit menuju Heavenly Netehberg. Adapun para tetua dan seniman bela diri yang tersisa, mereka juga tidak menganggur. Mereka bergabung dengan keluarga raja, sekte peringkat 6, dan para pahlawan dunia. Mereka bergerak bersama, membawa seniman bela diri dari sekte kecil dan warga biasa ke tempat yang aman untuk melindungi mereka. Tentu saja, benua Tianwu terlalu besar dan memiliki terlalu banyak penduduk. Mereka tidak dapat melindungi semua orang dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Namun, House of Kings juga merilis berita bahwa tujuh raja dan ahli yang tak terhitung jumlahnya membunuh musuh. Mereka menyuruh mereka menunggu dengan tenang dan percaya diri. Apa, tujuh raja dan ahli yang tak terhitung jumlahnya akan membunuh burung neter surgawi? Benarkah itu? Itu hebat. Tidak hanya itu, ku dengar ada tiga formasi pembunuhan yang tiada taranya. Rasanya seperti memiliki tiga raja lagi. Apa, benarkah itu? Sepuluh raja pasti bisa membunuh burung neter surgawi. Pada saat ini, semua seniman bela diri di benua Tianwu menerima berita ini. Mereka semua mengepalkan tangan, sangat bersemangat. Karena mereka yakin pertempuran ini pasti akan berhasil. Semua orang tenang dan menunggu kabar kemenangan. Di sisi lain, Lin Suan, Raja Bahagia, dan ahli tak tertandingi lainnya mengejar burung neter surgawi. Kali ini, Tian sangat arogan. Dia tidak menyembunyikan jejaknya sama sekali. Dengan demikian, mereka dengan mudah menemukan jejak pihak lain dan bergegas sekuat tenaga. Pada akhirnya kedua belah pihak bertemu. Heavenly Neteh Bird sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi api, mengeluarkan panas yang menyengat. Saat matanya terbuka dan tertutup, ada tekanan yang sangat besar di dalamnya. Tidak ada lagi rantai yang mengikat tubuhnya. Jelas bahwa ia telah berhasil pulih ke puncaknya. Meskipun Lin Suan dan yang lainnya sudah menduga hal ini, melihatnya dengan mata kepala sendiri masih membuat hati mereka berat. Karena puncak olas asis surga sungguh menakutkan. Melihat kelompok tujuh Lin Suan di depannya dan para pejuang manusia di belakangnya, Heavenly Neteh bertertawa dengan jijik. Semut rendahan, kamu berani menghentikanku. Burung neter surgawi mencibir dengan jijik. Karena kamu di sini untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Di akhir kata-katanya, Heaven Yu King dengan dingin mendengus. Tiba-tiba, api hitam di tubuhnya melonjak ke langit, dan aura yang sangat menakutkan menyapu dunia. Aura ini terlalu menakutkan, menyebabkan para ahli tak tertandingi di belakang Lin Suan gemetar seolah-olah mereka akan jatuh dari langit. Hah! Melihat adegan ini, Lin Suan dan para raja lainnya juga mendengus dingin. Aura yang kuat melonjak dari tubuh mereka saat mereka memblokir Heavenly Neteh bert. Para penggarap King Rilem lainnya mulai bergerak. Aura mereka sedalam lautan, menyatu dan menghalangi dengan kuat di depan orang banyak. Segera, seniman bela diri di belakangnya menghela nafas lega. Jika bukan karena ketujuh raja ini, mereka mungkin tidak akan mampu menahan aura Heavenly Neteh bert. Apakah ini burung neter surgawi? Ini sangat kuat. Di tengah kerumunan, Yang Mulia Pedang mengepalkan tinjunya saat tubuhnya bergetar. Matanya bersinar terang. Sejujurnya, dia terlalu bersemangat. Menjadi seorang kultifator Raja Rilem adalah tujuan hidupnya. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk mencapainya dalam hidup ini, pada saat terakhir, dia bisa bertarung melawan binatang iblis yang tiada taranya. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menyesal. Eh, ada kultifator King Rilem lainnya. Pantas saja kamu berani membuat masalah untukku. Namun, dengan sedikit kekuatanmu, kamu bukan siapa-siapa di hadapanku. Burung neter surgawi mendengus dingin. Kemudian, kekosongan itu bergetar saat cakar hitam terulur. Cakar hitam itu seperti cakar setan dari neraka. Itu menembus kekosongan dan dengan cepat meraih linsuan dan yang lainnya. Aura ini terlalu menakutkan. Begitu muncul, ia menutupi langit seperti awan gelap. Itu membawa serta api hitam yang menakutkan saat ia dengan cepat terbanting. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu runtuh, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Menyerang. Linsuan mendengus dingin. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedangki yang tajam melesat ke langit seolah ingin menembus langit. Bersamaan dengan itu, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke segala arah. Pedangki yang menakutkan ini mengejutkan semua orang. Kemudian, kenam raja di sampingnya meraung bersama dan dengan cepat melakukan serangan balik. Di belakang mereka, para penguasa yang tiada taranya juga bergerak cepat. Di antara mereka, tubuh Linsuan dengan cepat ditutupi dengan sterri sky armor. Tubuhnya memancarkan cahaya biru saat dia berdiri di kehampaan. Di sekelilingnya, domain pedang naga terbentuk. Itu memancarkan cahaya terang, membuatnya tampak seperti dewa perang. Di sampingnya, leluhur Murong, leluhur keluarga Sen, Raja Bahagia, dan yang lainnya juga mengaktifkan wilayah raja mereka. Di belakang mereka, sembilan raja setengah langkah meraung dan mengaktifkan tiga arai pembunuh raja. Mereka juga bergegas dengan cepat. Adapun para yang mulia yang tersisa, mereka dengan cepat mundur dan terbang ke segala arah. Mereka tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka berdiri pada posisi tertentu dan membentuk barisan yang aneh. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan melihat bahwa itu adalah arrai bintang delapan. Itu benar-benar menyelimuti Heavenly Nethebert, Linsuan, dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, Linsuan pindah. Dengan dentang, Lone Star Sword terhunus. Itu menarik cahaya terang di kehampaan dan menerangi sekeliling. Dia menebas dengan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Heavenly Nethebert. Niat bertarungnya melonjak dan menimbulkan awan. Serangkaian pedangki melesat keluar, berubah menjadi pelangi mengejutkan yang berguling. Pedang ini terlalu menakutkan, seiring dengan kekuatan domain pedang naga, itu seperti lautan biru luas yang mengisi kekosongan. Pedangki yang menakutkan dengan cepat menebas dan menyelimuti burung neter surgawi. Di saat yang sama, enam raja lainnya di sampingnya dengan cepat menyerang di saat yang bersamaan. Pancaran cahaya menyilaukan meledak ke depan. Sepuluh sosok ungu terbang di kehampaan seperti dewa dan setan. Mereka menyerang Heavenly Nethebert. Di sisi lain, raksasa emas bangkit dari tanah. Seolah-olah dia ingin menghancurkan langit dan bumi. Dia mengayunkan tangan emasnya. Cahaya terang bersinar ke segala arah saat dia maju ke depan. Tiga bayangan naga merah melesat ke langit. Panjangnya ratusan kaki dan membalikkan sungai dan laut. Sembilan teratai biru terbang keluar. Itu seperti gunung iblis, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Mereka dengan cepat menekan. Dinsuan juga menyerang tanpa ampun. Telapak tangan berwarna putih giok menembus kehampaan dan menghantam Heavenly Nethebert. Di saat yang sama, ekor sembilan juga bergerak. Sembilan ekor di belakangnya menari dan berubah menjadi sembilan lengan berwarna merah darah. Mereka memamerkan taring dan cakarnya serta menutupi langit. Pada saat ini, ketujuh raja menunjukkan kekuatan mereka yang tak tertandingi. Mereka semua menggunakan keterampilan pamungkasnya untuk menyerang burung Nethebert Surgawi. Sekelompok semut mati. Burung Nethebert Surgawi meraung. Api membakar seluruh tubuhnya. Di sampingnya, domain sembilan kata dengan cepat muncul. Domain sembilan kata berisi api hitam yang sangat menakutkan yang dengan cepat berputar dan membentuk pedang pembunuh hitam yang tak terhitung jumlahnya. 1482 Pada saat berikutnya, domain sembilan kata berguncang dan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti hujan cahaya, menusuk ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di udara, menciptakan ledakan yang mengerikan. Energi dalam jumlah besar tersapu ke segala arah, menyebabkan kekosongan tersebut runtuh. Itu terlalu menakutkan. Tanpa penindasan rantai bintang, burung Nethebert Surgawi telah kembali ke kondisi puncaknya. Kuat. Dia bertarung melawan tujuh raja sendirian, dan dia tidak dirugikan. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya dipaksa mundur oleh pedang pembunuh hitam. Apa, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut dengan pemandangan ini. Hal ini semakin miniat membunuh di hati mereka. Kemudian, orang-orang ini berteriak ke langit dan dengan cepat mengaktifkan formasi. Adapun sembilan raja setengah langkah, mereka mengaktifkan susunan pembunuhan tiada tarannya dan menyerang Sky Nethebert. Susunannya sangat menakutkan. Saat ini, itu diaktifkan dan memancarkan cahaya terang. Garis-garis niat membunuh yang mengerikan dan menembus langit dan bumi. Pedang ki yang mengerikan menyebar sejauh tiga ribu mil dan dengan cepat menyelimuti Heavenly Nethebert. Ledakan, ledakan. Kekosongan bergetar saat ketiga King Kiling Array menunjukkan kekuatan pertempuran mereka yang sangat kuat. Pedang ki bagaikan seberkas cahaya yang dengan cepat menebas ke arah burung Neter surgawi. Heavenly Nethebert mencibir dan melambaikan cakarnya. Tiba-tiba, pedang iblis sembilan kata tersapu. Api hitam terjalin saat pedang hitam pekat ki melonjak di kehampaan seperti sungai, menghalangi semua serangan dari tiga susunan pembunuh. Apa? Sangat kuat. Sembilan raja setengah langkah berada di dalam barisan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung dengan seorang raja, dan mereka sangat terkejut. Terutama api hitamnya. Meskipun mereka dipisahkan oleh King Kiling Array, mereka masih merasakan rasa takut. Seolah-olah mereka akan terbakar menjadi abu kapan saja. Energi ini terlalu menakutkan, dan mereka tidak punya pilihan selain segera mundur. Tiga array pembunuh raja membentuk segitiga dan dengan cepat mundur seperti bintang jatuh. Ingin pergi? Burung neter surgawi mencibir sambil mengulurkan telapak tangannya yang hitam besar dan meraih ke depan. Hanya beberapa raja setengah langkah, dan kamu berani pamer di depanku. Anda sedang mendekati kematian. Gemuruh. Telapak tangan hitam besar ditampar, menutupi langit dan bumi dengan cahaya kompetisi seni bela diri. Sepertinya ketiga array pembunuh raja akan hancur. Pada saat ini, para ahli yang tiada tarannya di sekitar bergerak. Setelah menyiapkan formasi tadi, mereka telah mengaktifkan formasi yang sangat menakutkan. Sekarang setelah diaktifkan, langit dan bumi segera runtuh. Formasi ini disebut formasi beruas delapan. Itu diberikan kepada mereka oleh naga merah dan sangat menakutkan. Ada total tiga ribu orang yang berpartisipasi dalam formasi ini, dan mereka semua adalah pakar terkemuka. Mereka terbagi menjadi delapan arah berbeda dan dengan cepat mengaktifkan formasi. Seketika, pintu dengan cahaya menyilaukan muncul di delapan arah berbeda. Serangan mengerikan muncul dari pintu ini. Di langit, delapan sinar cahaya bersinar seperti delapan matahari, sangat cemerlang. Di antara mereka, api merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pintu selatan, menutupi langit dan menutupi bumi. Dengan panas terik, mereka bertabrakan dengan tangan hitam pekat itu. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, suara berderak terdengar, dan seluruh kehampaan menjadi sangat terdistorsi. Serangan ini menunda tangan hitam raksasa itu, sehingga ketiga raja berhasil melarikan diri. Huff. Ketika Heavenly Nettebert melihat ini, ia mendengus dingin. Tangan hitam pekat yang menutupi langit bersinar terang sekali lagi. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya membakar dan menamparkan ke segala arah, memadamkan lautan api yang mengerikan. Namun, di saat yang sama, tujuh cahaya terang lainnya terbang dari tujuh arah berbeda. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, es. Delapan energi unsur terjalin di langit, membentuk pelangi panjang yang menebas dengan ganas. Ledakan. 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 Pada saat berikutnya, pelangi yang menakutkan menebas tangan hitam itu, dan segera membuatnya terbang. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tidak hanya Heavenly Nettebert yang terkejut, tetapi Lin Suan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Ini terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa Heavenly Nettebert sangat menakutkan. Itu telah mencapai tahap akhir dari Raja Bintang 2, dan bahkan Lin Suan dan yang lainnya bersama-sama tidak dapat menekannya. Namun, formasi misterius ini sebenarnya telah membuat serangan Heavenly Nettebert terbang. Harus diakui bahwa ini terlalu mengejutkan. Ruzilong, formasi macam apa ini? Bagaimana ini bisa begitu ajaib? Lin Suan sangat terkejut. Formasi berunsur delapan, saya juga tidak menyangka. Naga ilahi annai menggelengkan kepalanya. Kekuatan formasi ini juga melebihi ekspektasinya. Selanjutnya, Naga Merah sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya seperti kilat saat dia menatap lurus ke depan. Saat berikutnya, dia berseru, Sial, kita telah ditipu. Ditipu, apa maksudmu? Lin Suan dan yang lainnya bingung dan cepat bertanya. Naga Merah berkata, kupikir dia adalah Raja Bintang 2 tahap akhir, tapi sepertinya bukan. Dia bukanlah Raja Bintang 2 tahap akhir, melainkan Raja Bintang 2 tahap menengah. Apa? Maksudmu kekuatannya melemah? Tidak, dia hanya menggertak sebelumnya. Saya pikir dia pasti menggunakan terlalu banyak energi untuk memutus rantai bintang. Meskipun rantai tersebut tidak lagi menekannya, energi di tubuhnya belum pulih. Apakah ini berarti kita punya kesempatan untuk membunuhnya? Lin Suan dan yang lainnya sangat bersemangat. Benar, ini seharusnya menjadi kesempatan bagus. Peluang kita untuk menang akan meningkat 20%. Lalu tunggu apa lagi? Ayo serang bersama dan bunuh. Lin Suan meraung saat dia berdiri di kehampaan di astral armornya. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Seluruh keberadaannya sangat tajam. Di sekelilingnya ada enam Raja lainnya. Masing-masing memiliki aura mengesankan yang membuat hati seseorang bergetar. Pada saat kritis ini, mereka bertuju melepaskan kekuatan penuh mereka dan bersiap untuk membunuh burung nether surgawi. Aura ketujuh orang itu terlalu kuat. Cahaya yang tak tertandingi meledak dari masing-masingnya, menghubungkan langit dan bumi. Lampu-lampu ini menyala dan melesat ke awan, menyatu di langit. Itu seperti seratus ribu gunung, membuat semua orang sulit bernapas. Selanjutnya, ketujuh Raja melangkah maju pada saat yang bersamaan. Ledakan. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan langit dan bumi bergetar. Energi yang sangat menakutkan melonjak dari ketujuh orang itu dan meledak menuju Heavenly Nethbert. Energi ini terlalu menakutkan. Bahkan ekspresi Heavenly Nethbert pun berubah. Dia meraung sambil menebaskan pedang iblis 9 kegelapan ke arah langit. Di saat yang sama, suara rendah dan serak terdengar. Pedang iblis 9 kegelapan, berubah menjadi api. Dengan aku sebagai sumbernya, aku akan membelah langit. Suara ini sangat pelan dan membawa energi misterius yang membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Mengikuti suara ini ada sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kabum! Pada saat berikutnya, sambaran petir hitam besar melintas di langit, menembus kehampaan dan membentuk lubang hitam. Lubang hitam tidak hilang. Sebaliknya, ia berputar cepat, membentuk pusaran hitam. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pusaran dan terbang menuju pedang iblis 9 kegelapan. Bola api berwarna hitam pekat dan membawa energi misterius. Seolah-olah mereka terbang keluar dari neraka. Domain 9 kegelapan di sekitar Heavenly Nethbert juga terbakar. Tampaknya telah membentuk hubungan misterius dengan lubang hitam. Tidak lama kemudian, seluruh pedang iblis 9 kegelapan diselimuti oleh api hitam. Sesaat kemudian, aura menakutkan muncul dari pedang iblis 9 kegelapan. Aura ini terlalu menakutkan. Seolah-olah itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Hati semua orang bergetar karena mereka tidak dapat menahannya. Matilah, kamu semut. Burung Neter Surgawi mencibir sambil melambaikan cetakan 9 kegelapan dan menebasnya. 1483 Saat pedang itu ditebas, langit ditutupi oleh api hitam. Aura mengerikan menyelimuti seluruh area. Ledakan. Pada saat berikutnya, pedang panjang hitam yang menakutkan berbenturan dengan aura kelompok 7 linsuan. Seketika, ledakan mengejutkan terjadi. Sebuah lubang hitam besar muncul dari titik tumbukan dan dengan cepat menyapu seluruh langit. Tidak baik. Mundur. Wajah patriark keluarga Sen, patriark murong, dan yang lainnya berubah. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka bertujuh telah terpecah oleh pedang. Ini sungguh tidak terbayangkan. Sesaat kemudian, tirai cahaya di sekeliling mereka bertujuh retak, dan mereka semua terlempar. Di antara mereka, salah satu formasi pembantaian raja terbelah dua oleh serangan pedang. Seketika, ketiga raja setengah langkah berubah menjadi kabut darah dan terbang menuju Heavenly Netehbert, memasuki sembilan domein dunia bawah. Bahkan King Kiling Arrai pun dipecah dan diubah menjadi ki spiritual murni, yang diserap oleh Heavenly Netehbert. Apa, bagaimana ini mungkin? Melihat ini, wajah semua orang berubah. Ekspresi Lin Suan bahkan lebih serius. Dia memiliki Steri Sky Armor dan Red Lotus Armor. Meskipun dia terlempar, dia tidak menderita luka serius. Namun, metode lawan mengejutkannya. Pedang itu terlalu menakutkan. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa memblokirnya. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh perbedaan alam. Raja Bintang 2 jauh lebih kuat daripada Raja Bintang 1. Fakta bahwa Heavenly Netehbert dapat menyerap energi dan pulih dengan cepat di tengah pertempuran jelas bukan kabar baik. Membunuh. Meskipun mereka dikirim terbang, kelompok tujuh Lin Suan dengan cepat berdiri dan menyerang lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Jika mereka tidak bisa membunuh Heavenly Netehbert kali ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Pertempuran kembali terjadi. Tujuh Raja, dua aray pembunuh Raja, dan aray oktagonal yang menakutkan. Pada saat ini, mereka semua menyerang Heavenly Netehbert. Peng, peng, peng. Energi mengerikan melonjak dan meledak di tubuh Heavenly Netehbert, menyebabkan tubuh besarnya terus terdorong mundur. Bahkan banyak luka muncul di tubuhnya. Namun, pihak Lin Suan menderita lebih banyak kerugian. Ketujuh Raja semuanya terluka. Adapun dua aray pembunuh Raja, mereka juga telah dihancurkan dalam pertempuran ini. Tidak hanya itu, energi dalam enam susunan pembunuh tingkat Raja setengah langkah dan dua tingkat Raja semuanya diserap oleh burung langit Netehbert. Tiba-tiba, aura Heavenly Netehbert menjadi lebih mengerikan. Seperti iblis yang tiada taranya, ia melebarkan sayapnya dan menutupi sinar matahari. Saat berikutnya, dia benar-benar berlari menuju formasi berunsur delapan di sekitarnya. Tidak bagus, hentikan dia. Melihat ini, ekspresi nagam merah berubah. Mau bagaimana lagi, meskipun formasi oktagon sangat kuat dan berguna, ia tidak dapat menahan serangan burung Neteh Surgawi. Meskipun tiga ribu orang itu kuat, mereka hanya menghormati. Dengan kekuatan Arai, mereka mungkin bisa melawan Heavenly Netehbert. Namun, jika mereka bertarung secara langsung, mereka tidak akan menjadi tandingan sama sekali. Lin Suan meraung panjang, dan domain pedang naga di sekitarnya dengan cepat bergetar. Kemudian, tubuh besar dengan cepat terbentuk dan bergegas menuju Heavenly Netehbert. Itu adalah kiongki yang seluruh tubuhnya dibentuk oleh petir. Itu sangat menakutkan. Dengan sedikit gemetar pada tubuh besarnya, seluruh kehampaan retak. Dengan suara gemuruh, tanda petir terang muncul di tubuh kiongki. Pada saat berikutnya, tubuh besar itu bergegas menuju Heavenly Netehbert. Meski tubuhnya besar, kecepatannya sangat cepat. Seperti sambaran petir, ia tiba di depan Heavenly Netehbert dalam sekejap. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mati! Burung Neter Surgawi berteriak dengan dingin sambil mengepakkan sayap hitamnya dan menebas ke arah kiongki. Peng! Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Sayap hitam itu terlalu tajam. Itu seperti pedang surgawi hitam yang ditebas dengan satu serangan. Seketika, kiongki terbelah menjadi dua. Adegan itu terlalu mengejutkan. Tubuh yang begitu menakutkan terbelah menjadi dua oleh satu pedang. Akhirnya, energi itu berubah menjadi kispiritual dan tersebar di kehampaan. The Heavenly Netehbert mencibir dengan jijik, sementara ekspresi Lin Suan suram. Dia secara alami tahu bahwa kiongki tidak bisa mengalahkan pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Segera, Peng surgawi emas terbang keluar dari domain pedang naga miliknya. Kemudian, seluruh kehampaan bergetar. Sosok emas muncul di langit, tubuhnya memancarkan cahaya menyala yang mewarnai seluruh langit menjadi emas. Peng surgawi ini dibentuk oleh Lin Suan. Meski diringkas dari ki spiritual, namun terlihat nyata dan ganas. Di bawah kendali Lin Suan, Peng surgawi emas mengeluarkan raungan panjang yang merobek langit. Kemudian, tubuh besar itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Peng surgawi. Kemudian, bulu emas di tubuhnya bergetar dengan cepat, membentuk sinar cahaya kemasan satu demi satu. Setiap bulu sepertinya telah berubah menjadi pedang emas. Mereka padat dan menembus awan, menembus langit dan memancarkan cahaya dingin. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi dengan pedang ki emas. Niat membunuh yang mengerikan membuat semua orang gemetar ketakutan. 108 ribu pedang ki, bunuh. Lin Suan menangis panjang, ekspresinya sangat serius. Pada saat berikutnya, hujan mengerikan dari pedang ki emas di langit turun dengan cepat. 108 ribu pedang ki, yang masing-masing panjangnya 30 meter, mekar dengan cahaya dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Hujan lebat pedang ki memenuhi istana langit, membentuk hujan pedang ki yang meledak menuju Heavenly Netheber. Cara ini terlalu menakutkan, bahkan kelopak mata leluhur murong dan yang lainnya bergerak-gerak saat melihat pemandangan ini. Mereka menyadari bahwa Lin Suan terlalu kuat. Meskipun dia masih muda, kekuatan tempurnya sudah melampaui mereka. Setidaknya, mereka tidak bisa menggunakan pedang ki yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, mereka tidak bisa melawannya. Namun, burung neter surgawi berbeda. Dia bukan Raja Bintang 1, tapi Raja Bintang 2. Oleh karena itu, menghadapi pedang ki yang begitu menakutkan, dia melancarkan serangan balik yang marah. Tungku iblis langit dan bumi, bakar semuanya. Heavenly Netheber meraum dan menggosokkan pedang iblis 9 kegelapan yang besar ke dalam domain api hitam miliknya. Kemudian, bulu api hitam miliknya memancarkan cahaya hitam. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, dengan cepat berputar dan berputar, membentuk tungku hitam yang tingginya lebih dari 10 kaki. Tungku iblis ini berwarna hitam pekat, dan tanda misterius terukir di atasnya, seolah-olah itu adalah sesuatu dari alam iblis. Pada saat berikutnya, Heavenly Netheber melambaikan cakarnya dan menamparkan tungku iblis hitam. Tiba-tiba, tungku iblis hitam bergetar, dan panas yang menghancurkan bumi melonjak. Api yang tak terbatas menyebar dan menutupi seluruh langit. Ledakan, 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 tungku iblis hitam melepaskan lautan api yang berbenturan dengan 108 ribu pedangki milik Lin Suan. Pedangki membubung ke langit, dan gelombang udara bergulung, menenggelamkan seluruh langit. Tidak baik, mundur. Leluhur murong dan leluhur keluarga Sen melihat ini dan wajah mereka berubah drastis. Mereka dengan cepat mundur. Energi ini terlalu menakutkan. Sekalipun mereka adalah raja, mereka tidak dapat melawan. Mereka hanya bisa mundur. 1484 Di langit, api hitam sangat kuat. Ketika mereka bertabrakan dengan pedangki emas, mereka mulai terbakar dengan cepat. Pada saat berikutnya, pedangki emas di langit mulai mencair seperti salju dalam amukan api. Dalam sekejap, 108 ribu pedang ilahi emas di langit dan di tanah semuanya terbakar oleh api hitam. Apa? Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, leluhur murong dan yang lainnya terkejut. Wajah Lin Suan juga berubah suram. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Raja Bintang II terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki jiwa pedang naga, budidayanya masih berada di alam terhormat. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Berengsek. Lin Suan tidak mau menerima ini. Tubuhnya bergerak seperti kilat saat dia mundur dengan cepat. Pada saat berikutnya, naga api ganas muncul di tempatnya berdiri dan menembus kehampaan. Huff, nak, kamu ingin melawanku. Setelah mengalahkan Lin Suan dengan satu gerakan, Heavenly Nethebert mendengus dengan jijik. Kemudian, dia memegang tungku hitam di tangannya dan menyapukannya ke segala arah. Salah satu api menghantam formasi oktagon. Tidak baik. Melihat ini, wajah 3000 yang terhormat berubah. Mereka dengan cepat mengaktifkan formasi oktagon untuk melawan Heavenly Nethebert. Tapi saat ini, tungku hitam itu terlalu menakutkan. Meskipun formasi oktagon ajaib, ia masih tidak mampu melawan Heavenly Nethebert. Pada saat berikutnya, salah satu pintu cahaya hancur. Mayat yang terhormat meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Melihat ini, leluhur keluarga Sen, Raja Bahagia, dan yang lainnya meraum dan ingin bergegas. Namun, burung Neter Surgawi melambaikan tangannya dan api hitam yang tak terbatas menyerbu ke arah mereka. Berengsek. Leluhur keluarga Sen mengirimkan raksas emas dan Raja Bahagia mengirimkan sembilan teratai untuk melawan api hitam. Namun, sebuah pemandangan yang mengejutkan mereka muncul. Serangan mereka benar-benar membara dalam api hitam. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua Raja kaget dan tidak percaya. Leluhur keluarga Sen dan Raja Bahagia meraum dan mencoba memadamkan api hitam. Namun mereka tidak dapat melakukannya. Api hitam semakin membara. Mereka bahkan melayang menuju tubuh mereka. Keputus asaan muncul di mata mereka saat mereka berteriak dengan gila. Namun, itu tidak ada gunanya. Pada saat kritis, Lin Suan juga melepaskan lautan api hitam untuk melawan sembilan api hitam netter surgawi. Baru setelah itu, dia menyelamatkan patriar keluarga Sen dan Raja Bahagia. Para Raja di pihak Lin Suan menghela nafas lega, tetapi Sky Netheh berterkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki api hitam di tangannya, dan dia sangat akrab dengan auranya. Itu adalah sembilan api hitam netter miliknya. Saat berikutnya, dia mengerti. Ini karena Lin Suan pernah mendapatkan salah satu bulu primordialnya, yang mengandung asal apinya. Kalau dipikir-pikir, pihak lain pasti mendapatkan sembilan api hitam netter dengan menyerap bulu itu. Nak, aku tidak menyangka kamu akan seberuntung itu mendapatkan api hitamku. Tapi terus kenapa, api hitam ini hanya bisa dilepaskan secara maksimal jika digabungkan dengan kekuatan garis keturunanku. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhmu. Burung netter surgawi mencibir. Ia kemudian mengaktifkan tungku hitam dan menyerang dengan cepat. Ledakan, 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 formasi oktagon hancur berkeping-keping. Tujuh gerbang cahaya lainnya juga meledak. Tiga ribu penguasa tak tertandingi berubah menjadi ketiadaan dan semuanya diserap oleh heavenly netter bird. Api di tubuh heavenly netter bird melonjak lagi dan kekuatan yang menghancurkan bumi terpancar dari tubuhnya. Raja Bintang Dua Tahap Akhir Melihat ini, kelopak mata naga merah bergerak-gerak. Lalu, wajahnya berubah jelek. Sudah berakhir, sudah berakhir. Orang ini benar-benar berhasil. Dia telah pulih menjadi Raja Bintang Dua Tahap Akhir. Nak, kita tidak punya harapan. Memang benar, situasinya sangat buruk. Saat itu adalah Raja Bintang Dua Tingkat Menengah, mereka sudah tidak bisa melawannya. Sekarang setelah menjadi Raja Bintang Dua Tahap Akhir, hal itu bahkan lebih mustahil bagi mereka. Hahaha. Setelah pulih ke kondisi puncaknya, heavenly netter bird tertawa liar. Suaranya mengguncang sekeliling. Api di tubuhnya melonjak seperti laut, dan itu sangat arogan. Sesaat kemudian, ia berhenti tertawa. Kepalanya yang besar menoleh dan menatap Lin Suan dan yang lainnya. Aku akan membunuh kalian semua sebentar lagi. Nak, jangan khawatir. Aku akan memberimu perlakuan khusus. Aku akan membuatmu memohon kematian. Tatapan dingin heavenly netter bird seperti pisau tajam saat menyapu Lin Suan dan yang lainnya. Segera, leluhur murong, Raja Bahagia, dan yang lainnya gemetar ketika sedikit rasa takut muncul di hati mereka. Wajah Lin Suan dan naga merah sangat suram. Situasinya sangat buruk. Dari sekian orang yang mereka bawa, hanya tersisa tujuh orang. Tiga formasi pembunuhan Raja dan tiga ribu penguasa tiada taraf semuanya telah dihancurkan oleh heavenly netter bird. Di seluruh langit, hanya tersisa tujuh Raja. Itu adalah harapan terakhir. Namun, naga merah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini sudah berakhir. Tidak ada harapan. Nak, ayo pergi. Pergi. Kemana? Lin Suan mengerutkan kening. Kembali ke wilayah Tianan. Benua Langit Beladiri tidak punya harapan. Kita bertujuh tidak bisa bertarung melawan Raja Bintang II tahap akhir. Kecuali salah satu dari kita berhasil menembus Raja Bintang II, tidak ada harapan. Naga merah menggelengkan kepalanya, Benua Beladiri Langit telah selesai. Kita bisa pergi ke wilayah Tianan. Ada kapal bumi hitam di sana. Kekuatannya tak tertandingi. Bahkan jika burung neter surgawi ini adalah Raja Bintang II, ia tidak dapat menembus kapal bumi hitam. Mengapa kamu tidak berkultifasi di kapal bumi hitam? Saat kamu menerobos menjadi Raja Bintang II, kami akan keluar. Tidak. Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Pada saat itu, tidak banyak yang tersisa dari Benua Langit Beladiri. Terlebih lagi, pada saat itu, wilayah Tianan akan berada dalam situasi yang buruk. Lin Suan tidak setuju sama sekali. Kita harus tahu bahwa banyak teman dan muridnya berada di Benua Langit Beladiri. Selain itu, ada miliaran makhluk hidup di Benua Langit Beladiri. Berlari tidak sejalan dengan karakternya. Melihat Lin Suan menggelengkan kepalanya, naga merah buru-buru menyampaikan, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tetap di sini. Anda hanya akan dibunuh. Kamu tidak ingin pergi ke Benua Roh Sejati. Anda tidak ingin mendaki ke puncak bela diri Dao. Meninggal di sini akan sangat disayangkan. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada mundur. Tatapan Lin Suan tegas. Jika saya bahkan tidak berani menghadapi bahaya kecil ini, bagaimana saya bisa memiliki keberanian untuk pergi ke dunia roh sejati di masa depan? Apa yang harus saya naiki untuk mencapai puncak Dao bela diri? Jangan katakan lagi. Ruzi Long, bantu aku untuk yang terakhir kalinya. Suara Lin Suan tegas dan nyaring. Apa yang sedang kamu lakukan? Naga merah khawatir, jangan main-main. Aku punya seni rahasia yang bisa mengumpulkan energi eksternal. Kalian berenam mentransfer energinya padaku, dan aku akan melawan Heavenly Netheber. Kata Lin Suan. Apa? Itu terlalu berbahaya. Naga merah terkejut. Ini adalah pilihan terakhir. Aku memiliki roh pedang naga, dan kekuatan bertarungku sangat kuat. Hanya aku yang bisa menghadapi Heavenly Netheber secara langsung. Lin Suan benar. Bahkan jika ketujuh raja bekerja sama, mereka tetap tidak akan menjadi tandingan burung Neter Surgawi. Terlebih lagi, yang lain tidak bisa menahan api hitam itu sama sekali. Hanya dia yang bisa. 1485. Semuanya, kita tidak punya jalan keluar. Kita hanya bisa bertarung sekuat tenaga. Suara Lin Suan nyaring. Saya akan menggunakan teknik rahasia. Tolong transfer seluruh energimu kepadaku. Baiklah. Tidak masalah. Kami percaya kepadamu. Pada saat ini, leluhur Murong, Dekan Suan, dan Raja Bahagia semuanya mengangguk setuju. Mereka benar-benar tidak punya jalan keluar. Jika mereka gagal, benua kesalahan Surgawi akan hancur. Tak satupun dari keturunan mereka yang bisa melarikan diri. Sekarang, mereka harus percaya pada Lin Suan. Tidak ada jalan lain. Baiklah. Naga merah juga menghela nafas. Jika Lin Suan tidak mau pergi, dia tidak punya pilihan selain membantunya. Pada saat berikutnya, Lin Suan menggunakan teknik rahasia. Alam pedang naga di sekelilingnya bergetar dengan cepat dan memancarkan cahaya hijau. Kemudian, enam kepala naga muncul di alam pedang naga. Masing-masing dari mereka tampak garang saat terbang di depan ke enam raja. Mereka hanya perlu mentransfer energinya ke dalamnya. Leluhur Murong, Raja Bahagia, dan Dekan Suan menganggup dan mentransfer energi mereka ke kepala naga. Namun, naga merah tidak melakukan hal itu. Nak, kamu baru saja meyakinkanku. Aku masih punya beberapa teknik rahasia, tapi efek sampingnya lebih parah. Tetapi karena kamu telah memutuskan untuk bertarung dengan nyawamu, aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku akan bertarung denganmu. Baiklah. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Jika ada orang yang bisa melawan Heavenly Neteh Bird dan api hitam, itu adalah naga merah. Janji-janji. Monyet seputih salju juga melompat keluar dan melambaikan cakarnya. Kamu ingin ikut pertempuran juga. Baiklah, ayo bertarung bersama. Lin Suan mencengkeram pedangnya dengan erat. Melihat Lin Suan dan yang lainnya masih berani melanjutkan, Heavenly Neteh Bird sangat terkejut. Namun segera, itu menunjukkan cibiran yang menghina. Apa, kamu tidak mau lari karena moralmu yang konyol. Betapa bodohnya. Huff, kamu bajingan, kamu tidak akan mengerti. Demi dunia, aku akan membunuhmu meski aku harus mempertaruhkan nyawaku. Di belakang mereka, leluhur murong dan leluhur keluarga Sen meraung sekuat tenaga. Demi dunia, bodoh sekali. Burung Neter Surgawi mencibir dengan nada meremehkan, baiklah, aku akan membiarkan dunia melihat seperti apa kalian. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang di dunia ketika mereka melihat kalian bertujuh berlutut di depanku. Hahaha. Burung Neter Surgawi menengadah ke langit dan tertawa. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Sialan, apa yang kamu coba lakukan? Leluhur murong dan yang lainnya meraung marah. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan sedingin es. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kamu berani menyentuh orang biasa, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan semut-semut itu. The Heavenly Neter Bird mencibir, saya hanya ingin orang-orang itu melihat situasi Anda saat ini dengan jelas. Benar saja, di saat berikutnya, api hitam di langit dengan cepat menyebar ke segala arah, membentuk layar cahaya besar yang melayang di langit. Di benua surga bela diri, semua orang tahu bahwa kelompok tujuh Lin Suan telah memimpin ahli puncak yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Heaven Neter Bird. Tapi apa hasilnya? Tak satu pun dari mereka yang tahu. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar karena tidak ada yang berani menyaksikan pertempuran tersebut. Di keluarga Murong, Murong King Cheng mengenakan pakaian ungu. Wajah cantiknya dipenuhi kegugupan. Sejujurnya, dia sangat khawatir tentang keselamatan leluhur dan Lin Suan. Namun, dia belum menjadi raja dan tidak bisa membantu sama sekali. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Di keluarga Shen, Shen Jingkyu juga gugup. Tangan kecilnya mencengkeram rat ujung bajunya. Di Universitas Shenmu, banyak sekali murid dan jenius muda yang menunggu dalam diam. Mereka berteriak dalam hati, Din, Lin Suan, kamu harus berhasil. Di Istana Dewa Perang, Tetua Kesembilan dan yang lainnya bahkan lebih gugup. Selain mereka, Mary Woods, Deity Swat Manor dan berbagai sekte semuanya berdoa dalam hati mereka. Mereka berharap kelompok tujuh Lin Suan akan menang. Namun di saat berikutnya, api hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang turun dari langit. Apa itu? Semua orang sangat gugup saat mereka menatap ke langit. Mereka tidak tahu dari mana datangnya api, tapi aura yang mereka pancarkan membuat semua orang gemetar. Banyak anggota keluarga raja bahkan mengaktifkan barisan pertahanan mereka. Namun, api hitam itu tidak menyerang. Sebaliknya, mereka dengan cepat berubah menjadi layar cahaya di langit. Pada saat berikutnya, sosok kelompok tujuh Lin Suan muncul di layar cahaya. Apa? Apakah ini adegan pertarungan? Semua orang terkejut. Para tetua istana raja bahkan lebih terkejut lagi. Mereka menyadari bahwa ini memang adegan pertempuran, tapi mereka tidak tahu siapa yang menciptakannya. Pada saat ini, suara sedingin es terdengar dari layar cahaya hitam. Semut, apakah kamu benar-benar ingin mengetahui situasi pertempuran? Apakah kamu ingin tahu mengapa tidak ada raja lain selain mereka bertujuh? Mendengar suara dingin ini, semua orang gemetar. Jejak ketakutan muncul di mata mereka. Ini karena suara itu dipenuhi aura seorang raja. Burung Neter Surgawi. Brengsek. Itu adalah burung Neter Surgawi yang berbicara. Seorang seniman bela diri melihat ke layar cahaya dan meraum dengan gila. Benar sekali, semua orang menyadari bahwa ini adalah suara burung Neter Surgawi. Hahaha, semut, tebakan Anda benar. Ini aku. Suara seram burung Neter Surgawi terdengar lagi, biar ku beritahu padamu, selain ketujuh raja, sisanya telah ku bunuh. Membunuh mereka semua, itu tidak mungkin. Semua orang terkejut, para seniman bela diri dari keluarga raja dan sekte peringkat enam semuanya berteriak. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tahu seberapa kuat orang-orang yang diambil Lin Suan. Mereka adalah kelompok ahli terkuat di seluruh benua Tianwu. Tapi sekarang, selain kelompok tujuh Lin Suan, semua orang telah terbunuh. Hal ini membuat otak mereka menjadi kosong. Mereka tidak percaya. Berengsek. Di sisi lain, kelompok Lin Suan mendengar kata-kata Heavenly Neter Bird dan wajah mereka berubah suram. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pihak lain terus bersikap sombong. Pada saat berikutnya, Lin Suan berteriak. Suaranya seperti guntur yang menyebar ke segala arah. Membunuh. Dengan suara gemuruh, pedangki melonjak dari tubuhnya. Alam pedang naga melepaskan cahaya terang saat kekuatan lima raja di belakangnya melonjak ke dalam tubuhnya. Ledakan. Tubuh Lin Suan melonjak dengan cahaya yang menyala-nyala saat aura mengerikan menyebar ke segala arah. Aura ini terlalu kuat. Dengan kekuatan lima raja dan jiwa pedang naga besar, Lin Suan sangat kuat saat ini. Kekuatan pertarungannya telah mencapai level Raja Bintang 2. Apa? Dia bisa menggabungkan kekuatan lima lainnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Murid burung surgawi Neter menyusut. Sejujurnya, dia tidak menyangka Lin Suan memiliki teknik seperti itu. Tapi segera setelah itu, dia mencibir dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Biarpun mereka berlima menggabungkan kekuatan mereka, lalu kenapa? Paling-paling, mereka hanya memiliki kekuatan Raja Bintang 2. Di sisi lain, ia memiliki kekuatan Raja Bintang 2. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Nak, menurutku kamu memiliki beberapa keterampilan. Tapi di hadapanku, tidak ada gunanya. 1.486 Membunuh Namun, Lin Suan tidak tergerak sama sekali. Dia telah memperoleh kekuatan dari lima tingkatan Raja, dan pada saat ini, dia telah menjadi sangat kuat. Dengan pedang berbentuk naga di tangannya, dia tampak seperti Dewa Pedang. 108.000 pedang, bunuh. Lin Suan meraung dan domain pedang naga bergetar saat Raja Wali Surgawi Emas menyerang. Bulu-bulu di tubuhnya berubah menjadi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, pedang emas itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu karena kekuatan Lin Suan telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Pada saat berikutnya, Lin Suan melambaikan tangannya. Seketika, puluhan ribu pedang emas ditebas dari langit. Ledakan. 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 Setiap pedang setebal gunung dan seberat gunung lantai saat mereka menebas Heavenly Netehbert. Puluhan ribu pedang saling bentrok. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Apa? Sangat kuat. Pada saat ini, banyak penggarap di benua langit bela diri mendongak dan melihat pertempuran melalui layar di langit. Ketika mereka melihat Lin Suan memanggil 108 ribu pedang emas untuk membunuh burung Skyneter, darah mereka mulai mendidih. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Awalnya, mereka bertanya-tanya mengapa Lin Suan dikirim. Di antara tujuh raja, meskipun Lin Suan kuat, dia masih terlalu muda. Dia baru saja memadatkan domain rajanya. Ada pun yang lainnya, apakah itu leluhur murong, leluhur keluarga Sen, atau raja lainnya, mereka semua adalah raja yang terkenal. Mereka telah berada di alam raja selama ratusan tahun. Secara logika, peluang kemenangan akan lebih tinggi jika raja-raja tua ini diutus. Namun, sekarang Lin Suan telah bergerak, mereka mengerti. Kuat, dia terlalu kuat. Metode Lin Suan telah melampaui semua imajinasi mereka. Di langit, pedang emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga emas yang meraung saat terbang ke depan. Mereka langsung menyelimuti Heavenly Neteh Bird. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. 108 ribu pedang emas menghubungkan langit dan bumi saat mereka menebas ke segala arah. Aura menakutkan itu menghancurkan seluruh langit. Burung Neter surgawi meraung, semut, kamu mendekati kematian. Kemudian, api hitam melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia melakukan serangan balik. Heavenly Neteh Bird melambaikan cakar dan sayap hitamnya dan dengan cepat melakukan serangan balik. Bam-bam-bam. Cakar hitam menghancurkan pedang emas itu menjadi beberapa bagian. Kemudian, Heavenly Neteh Bird mengepakkan sayapnya dan menyerang linsuan dengan tubuh besarnya. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Di tengah hujan pedang yang memenuhi langit, sesosok tubuh besar sedang mengamuk. Setiap kali mereka bertabrakan, akan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, meledakan satu demi satu lubang hitam di kehampaan. Di benua surga Beladiri, para seniman Beladiri yang melihat pemandangan ini melalui layar mereka semua bergidik, kulit kepala mereka mati rasa. Menakutkan? Ini terlalu menakutkan. Meskipun mereka tidak berada di tempat kejadian, mereka dapat merasakan kekuatan energi yang mengejutkan hanya dari gambar tersebut. Pedangki yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Burung dunia bawah surgawi mengeluarkan api hitam tak terbatas yang menyulut pedang emas. Belum lagi prajurit biasa, bahkan lima raja di belakang linsuan merasakan kelopak mata mereka bergerak-gerak tak percaya. Alasannya adalah karena serangan semacam itu telah melampaui kemampuan mereka. Salah satu dari pedangki bisa melukai mereka dengan parah. Namun, serangan mengerikan seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Heavenly Nethebert. Sejujurnya, Heavenly Nethebert juga terkejut karena pedangki merupakan ancaman besar baginya. Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan jika lawannya telah menyatu dengan kekuatan lima raja, dia hanya berada pada tahap awal dari dua bintang. Namun, kekuatan tempurnya sudah melampaui itu. Dia terkejut. Nak, pergi dan mati. Burung Nethebert surgawi meraung saat ia terbang melintasi langit. Sayapnya yang besar seperti bilas surgawi hitam yang secara langsung menghancurkan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti gunung iblis hitam yang ingin menghancurkan linsuan. Linsuan, di sisi lain, memegang pedang berbentuk naga di tangannya. Dia menebas aura pedang yang mengejutkan pedang ki terlalu menakutkan. Kekuatan yang mengejutkan menyebabkan langit bergetar. Meskipun Heavenly Nethebert adalah binatang iblis dengan tubuh yang kuat, ia tidak dapat menahannya. Ah, pergi dan mati. Burung Nethebert surgawi meraung saat sembilan api iblis dunia bawah menyala di sekitarnya. Itu berubah menjadi bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menerkam ke depan. Bayangan iblis ini tampak mirip dengan burung Nethebert surgawi, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Namun, jumlahnya terlalu banyak. jumlahnya lebih dari 10 ribu. Seluruh langit diwarnai hitam, seolah-olah itu adalah awan gelap. Mengaum. 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 Bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan marah. Membawa aura yang menakutkan dan aura pembunuh yang melonjak, mereka dengan cepat menyerang Lin Suan. Itu seperti banjir hitam yang terjalin di langit dan memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Jika fluktuasi energi ini menimpanya, bahkan jika Lin Suan telah menyatu dengan kekuatan lima raja, dia tidak akan mampu menahannya. Membunuh. Melihat bayangan iblis semakin dekat, Lin Suan meraung saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Pedang Ki yang mengerikan menyapu langit. Pedang berbentuk naga di tangannya berubah menjadi pedang pembunuh. Bersama dengan alam pedang naga, ia menebas ke depan. Peng-peng-peng. Pedang Ki seperti pelangi yang terbang melintasi langit satu demi satu. Tak berujung seperti sungai yang panjang. Pedang Ki telah menyatu dengan kekuatan jiwa pedang naga besar dan sangat kuat. Itu menebas bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mencabik-cabiknya. Tiba-tiba, retakan besar terbuka di langit yang gelap. Lebarnya setidaknya 10.000 meter dan sangat menakutkan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari celah itu. Kemudian, Lin Suan mengepalkan tangannya yang lain dan meninju. Tinju menakutkan itu menyapu langit dan menghancurkan penghalang cahaya hitam. Meledak. Lebih dari 10.000 bayangan iblis terkoyak pada saat ini. Langit kembali jernih. Namun, pada saat berikutnya, Heavenly Netaber telah tiba di samping Lin Suan. Cakarnya yang besar seperti cakar setan saat mereka dengan kejam mencakar Lin Suan. Hah! Mata Lin Suan berbinar. Dia tidak melawan sama sekali. Dia dengan cepat mundur dengan pedang berbentuk naga. Dia berubah menjadi bayangan hijau dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Ledakan. Sebuah lubang hitam pekat muncul di tempat dia awalnya berdiri. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghindar. Ekspresi Heavenly Netaber dingin ketika serangannya meleset. Pada saat ini, naga merah tidak bisa lagi menonton dan akhirnya mulai bergerak. Dengan raungan yang sangat keras, auman naga yang menakutkan menembus sembilan langit menyebabkan seluruh langit bergetar. Kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat terang dan cahaya merah yang tak berujung mewarnai seluruh langit menjadi merah. Burung bodoh, Benhuang akan menghajarmu hari ini. Naga merah memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya dengan marah. Hanya kamu, ular berkaki empat, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Burung neter surgawi mendengus dengan jijik. Sekarang ia adalah Raja Bintang dua tahap akhir. Itu tidak ada bandingannya dan tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa melampauinya. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak takut pada naga merah. Namun, naga merah sangat marah. Sialan kamu, kamu ular berkaki empat, aku akan merobek mulutmu hari ini. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi naga ilahi sepanjang seratus kaki yang berputar di langit. Dengan suara gemuruh, itu mengguncang sembilan langit. Awan tak berujung berkumpul di bawah kakinya. Legenda mengatakan bahwa naga ilahi dapat menunggangi awan dan memanggil hujan. Sepertinya itu benar. Perlombaan naga. Burung neter surgawi terkejut sekali lagi. 1487. Perlombaan naga. Burung neter surgawi terkejut sekali lagi. Dia tidak menyangka ular berkaki empat di depannya adalah anggota ras naga. Terlebih lagi, dia mungkin bukan anggota ras naga biasa. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya aura garis keturunan burung neter surgawi memiliki tekanan yang sangat besar yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sial, jadi bagaimana jika kamu adalah anggota Dragon Rache? Kamu belum dewasa. Kamu tidak sekuat aku. Hari ini, aku akan meminum darah nagamu, memakan dagingmu, memulitimu, dan membuat sepasang sepatu naga. Heavenly Netebird mencibir saat matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Memang benar, setiap bagian tubuh naga ilahi adalah sebuah harta karun. Jika dia memakannya, garis keturunannya mungkin akan berevolusi sekali lagi. Mungkin suatu hari nanti, dia akan menjadi Gritsia Dragon Fins sejati. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia dengan tegas meninggalkan Lin Suan dan menyerang naga merah. Ruzilong, hati-hati. Melihat ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Meskipun naga merah dulunya sangat kuat, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan burung neter surgawi. Oleh karena itu, dia sangat khawatir. Namun, naga merah mengeluarkan raungan panjang dan mengeluarkan tiga awan kabut darah yang menyelimuti tubuhnya. Sialan ke burung hitam besar, Benhuang akan menggunakan energi asalnya untuk membunuhmu hari ini. Tiga suap yang dia keluarkan semuanya adalah darah naga, yang sangat berharga. Saat ini, kabut darah yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan yang mengerikan. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuh naga merah dan menyapu langit dan bumi. Di tubuhnya yang besar, sisik naga bersinar dan memancarkan cahaya merah. Itu seperti nyala api merah yang luar biasa dahsyatnya. Aku akan bertarung. Sesaat kemudian, kekuatan naga merah telah mencapai kekuatan Raja Bintang II. Oleh karena itu, dia mengayunkan ekor naganya yang besar dan mengayunkannya ke depan. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar saat seluruh kehampaan meledak. Lusinan lubang hitam berkelap-kelip. Tubuh besar burung surgawi neter terlempar dan menghantam gunung yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Apa? Sangat kuat. Lima raja di belakang Lin Suan semuanya tercengang. Mereka tidak mengira naga merah mempunyai kekuatan sebesar itu. Di benua surga beladiri, banyak seniman beladiri yang mengangkat kepala untuk melihat pemandangan ini. Mereka tercengang. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Heavenly Neteh Bird akan dikirim terbang. Itu adalah burung neter surgawi. Itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan, eksistensi yang dapat menekan tujuh Raja Agung. Namun sekarang, dia benar-benar terlempar dengan satu tamparan. Bahkan Lin Suan tercengang. Dia tidak menyangka naga merah itu sekuat itu. Namun, dia juga tahu bahwa naga merah telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Efek sampingnya mungkin tidak kecil. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya. Naga merah juga mencibir, Hef, kamu berani sombong di depan Benhuang. Aku akan menamparmu sampai mati. Peng. Di kejauhan, puncak gunung meledak. Burung neter surgawi merangkak keluar dari reruntuhan dan mengaum dengan marah ke langit. Sejujurnya, dia akan menjadi gila. Sebagai Raja Bintang dua tahap akhir, kekuatannya sangat menakutkan. Tapi sekarang, dia benar-benar dikirim terbang ke depan semua orang. Dia tidak bisa menerima ini, jadi saat berikutnya, dia meraung, ular sialan, aku akan membunuhmu nanti. Kemudian, burung neter surgawi memegang pedang iblis sembilan neterward dan menyerang domen api hitam yang menakutkan. Kali ini, Lin Suan mengirim pesan, Ruzilong, ayo serang bersama. Lin Suan mengaktifkan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, dan naga merah juga menunjukkan kekuatan yang menakutkan saat mereka menyerang Heavenly Neterbird. Seketika, mereka bertiga mulai berkelahi. Di belakang mereka, kelima raja dengan cepat mentransmisikan kekuatan mereka saat mereka dengan gugup menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka sangat gugup karena ini adalah pilihan terakhir mereka. Jika mereka gagal lagi, mereka tidak akan punya jalan keluar dan benua surga bela diri akan menjadi neraka dunia. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memberikan kekuatan kepada Lin Suan. Ledakan. Di depan mereka, pertempuran berlangsung sengit. Aura burung surgawi neter membumbung ke langit saat ia mengeluarkan api yang sangat kuat, dan pedang iblis sembilan neterward menyapu ke segala arah. Dia bertarung melawan Lin Suan dan Naga Merah sendirian. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Naga Merah menjadi semakin terkejut saat dia bertarung. Dia mengertakan gigi dan berkata, Nak, orang ini terlalu kuat. Teknik rahasiaku tidak akan bertahan lama. Aku khawatir teknik itu akan segera hilang. Ekspresi Lin Suan juga serius karena teknik rahasianya juga tidak akan bertahan lama. Tapi burung neter surgawi berbeda. Heavenly neteward adalah raja bintang dua tahap akhir, dan dia sangat kuat. Jika waktu teknik rahasia mereka habis, akan sangat sulit untuk melukainya. Jadi pada saat berikutnya, dia memutuskan untuk membunuhnya dengan cara apapun. Memegang pedang berbentuk naga di tangannya, Lin Suan terbang seperti bintang jatuh. Dia dan pedangnya menjadi satu saat dia menusup tubuh besar burung neter surgawi. Kamu mendekati kematian. Burung neter surgawi meraung. Ia tidak menyangka lawannya akan berani melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Hal ini membuatnya marah, jadi pada saat berikutnya, dia membanting cakarnya ke depan. Namun tak lama kemudian, dia berteriak. Engah. Di langit, darah berceceran saat jeritan terdengar. Karena tangan besar Heavenly Netaber telah ditusuk oleh Lin Suan, dan sebuah lubang transparan muncul. Darah berceceran ke segala arah. Lin Suan, di sisi lain, memegang pedang berbentuk naga di tangannya dan mengenakan kosmik armor. Dia sangat kuat. Setelah menembus cakar Heavenly Netaber, dia tidak berhenti dan terus menusuk ke arah tubuh besar itu. Enyahlah. Burung Neter surgawi akhirnya marah. Dia tidak menyangka manusia mirip semut bisa melukainya. Hal ini membuatnya marah besar. Pada saat berikutnya, domain api hitam di sekitarnya dengan cepat membakar dan menyelimuti Lin Suan, ingin membakarnya menjadi abu. Tubuh Lin Suan juga melonjak dengan api hitam untuk melawan. Namun, domain api hitam surgawi Netaber terlalu menakutkan, dan Lin Suan tidak bisa bertahan lama. Jadi tidak lama setelah dia masuk, dia mengeluarkan seteguk darah. Meskipun dia terluka parah, bibir Lin Suan membentuk senyuman dingin. Di saat berikutnya, dia juga menggunakan domain pedang naga. Peng! Domain pedang naga hijau muncul di sekelilingnya. Dia sekarang berada di domain api hitam Heavenly Netaber, dan Heavenly Netaber juga berada di domain pedang naga miliknya. Sekarang, saatnya untuk melihat domain siapa yang lebih kuat dan daya tahan siapa yang lebih kuat. Ah! Pada saat berikutnya, Heavenly Netaber menjerit lagi. Darah berceceran di mana-mana. Mau bagaimana lagi, domain pedang naga terlalu kuat. Domain ini diubah oleh jiwa pedang naga, dan itu adalah teknik suci yang menyerang. Meskipun tubuh Heavenly Netaber sangat kuat, ia masih terluka oleh domain pedang naga. Tubuh besarnya langsung tertusuk oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, dan lubang berdarah transparan muncul satu demi satu. Nak! Aku akan membunuhmu. Mata burung surgawi Netaber dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka lawannya akan menukar nyawanya demi nyawanya. Dia belum pernah melihat metode putus asa seperti ini sebelumnya. Semua orang juga kaget. Entah itu lima raja di belakangnya, naga merah, atau semua seniman bela diri di benua Tianwu. Saat ini, mereka semua terkejut. 1488. Melihat pemandangan ini, mereka semua kaget. Lin Suan menggunakan metode di mana kedua belah pihak terluka parah untuk melawan Sky Netaber secara langsung. Ini terlalu mengejutkan. Sky Netaber mengepakkan sayap hitamnya saat api menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan domain api hitamnya untuk menyerang Lin Suan. Ia ingin menghancurkan domain pedang naga. Dalam pikirannya, raja tingkat tinggi seharusnya dapat dengan mudah menghancurkan wilayah kekuasaan raja tingkat rendah dan melukai mereka dengan parah. Namun, domain pedang naga Lin Suan berbeda. Itu dibentuk oleh jiwa pedang naga, jadi bagaimana Sky Netaber bisa menghancurkannya. Jadi, setelah berjuang beberapa saat, Sky Netaber tidak hanya gagal menghancurkan domain pedang naga, tetapi semakin banyak luka pedang yang muncul di tubuhnya. Tubuhnya diwarnai merah oleh darah segar yang menakutkan. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Burung Sky Netaber terkejut dan meraung. Dia tidak percaya bahwa bocah nakal yang hanya berada di alam Raja Bintang I bisa memiliki wilayah kekuasaan yang begitu kuat. Harus diketahui bahwa ia adalah Raja Bintang dua tahap akhir, dan ia dapat dengan mudah menghancurkan wilayah kekuasaan Raja Bintang I yang normal. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan sekarang. Ah, brengsek, saya tidak percaya. Sky Netaber meraung saat menyerang lagi. Lin Suan juga harus mengertakan gigi dan bertahan karena dia juga tidak bersenang-senang. Domain api hitam milik Sky Netaber terlalu menakutkan, dan levelnya lebih tinggi daripada miliknya. Bahkan dengan Cosmic Battle Armor, dia tidak bisa menahannya. Namun, dia juga tidak bisa menolaknya. Seluruh tubuhnya kini terluka parah. Itu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, dia tidak mau menyerah pada kesempatan langkah ini. Lagi pula, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin parah pula Sky Netaber akan terluka. Selain itu, dia memiliki pil emas yang tidak dapat dihancurkan, yang dapat pulih dengan cepat. Jadi, Lin Suan mengertakan gigi dan menahannya. Dia hanya menggunakan sebagian kecil dari pedangki berbentuk naga untuk melindungi dirinya sendiri. Sisa pedangki digunakan untuk menyerang Sky Netaber. Berengsek. Wajah burung langit Neter berubah saat ia mengepakkan sayap hitamnya dan dengan cepat mundur. Namun, Lin Suan juga bergerak dan menempel di dekatnya. Berat, kamu mendekati kematian. Sky Netaber sangat marah karena menggunakan kekuatan domain api hitam untuk bertahan dengan cepat. Pedang hijau terlalu menakutkan. Bahkan dengan kondisi tubuhnya, ia tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan wilayah kekuasaannya. Mata dingin dan hitam pekat itu menatap lekat-lekat ke arah Lin Suan. Nak, kamu tidak sekuat aku. Jika ini terus berlanjut, kamu pasti yang pertama jatuh. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung. Heavenly Netaber juga mengertakkan giginya dan dengan ganas menyerang Lin Suan. Peng. Akhirnya keduanya berpisah. Suara yang menggemparkan bumi terdengar saat darah mengerikan mewarnai langit menjadi merah. Dua sosok juga dikirim terbang. Di antara mereka, tubuh besar burung Neter surgawi menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam. Sosok Lin Suan juga dikirim terbang mundur, menabrak sembilan puncak gunung di kejauhan. Saat ini, keduanya menderita luka dalam yang parah. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Ekspresi naga merah dan para raja lainnya berubah drastis. Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Lin Suan. Bukan hanya mereka, semua orang di benua surga bela diri sangat gugup. Ini karena mereka dapat melihat bahwa situasi Lin Suan tidak baik. Kita harus tahu bahwa serangan Heavenly Netaber sangat mengerikan. kemungkinan Lin Suan tidak akan bisa memblokirnya. Nak, kamu baik-baik saja. Sosok naga merah itu melayang dan dengan cepat tiba di atas reruntuhan. Dengan lambayan cakar naganya, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh, mengungkapkan suara Lin Suan. Pada saat ini, galaktik armor Lin Suan sudah berubah bentuk. Kita harus tahu bahwa ini adalah baju besi yang sangat kuat. Sekarang setelah rusak, bisa dibayangkan betapa kuatnya serangan Heavenly Netaber. Adapun Lin Suan, dia menderita luka dalam yang parah. Jika bukan karena fisiknya yang kuat dan kidarahnya yang kuat, dia pasti sudah mati. Meski begitu, dia tidak bisa bertahan. Namun, dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengambil pil emas dan segera mengkonsumsinya. Ini adalah pil emas abadi. Lin Suan punya beberapa di antaranya. Meskipun pil emas abadi ini sangat berharga, dia tidak peduli tentang hal itu dan segera mengkonsumsinya. Dalam sekejap, lebih dari separuh lukanya sembuh. Jika itu adalah orang lain, mereka akan langsung pulih setelah mengonsumsi pil emas abadi. Namun, ini adalah pertarungan antar raja. Serangan mengerikan itu telah melampaui efek dari pil emas abadi. Meskipun pil emas abadi sangat kuat, namun hanya efektif melawan para kultifator di bawah alam raja. Efeknya terhadap para penggarap King Rilem sangat berkurang. Meski begitu, luka Lin Suan masih pulih dengan cepat. Setelah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, Lin Suan dengan cepat mengedarkan seni keabadian. Seketika, pusaran air besar muncul di sampingnya dan dengan cepat menyerapki spiritual di sekitarnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Seni keabadian sangat misterius. Saat Lin Suan semakin kuat, kekuatan seni keabadian juga akan meningkat. Luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lin Suan mengeluarkan lima pil emas abadi dan memberikannya kepada naga merah. Karena naga merah juga menggunakan teknik rahasia, ia pasti akan melemah setelah beberapa saat. Oleh karena itu, dia mengeluarkan lima pil emas abadi jika terjadi keadaan darurat. Di sisi lain, Heavenly Netebert merangkak keluar dari lubang yang dalam. Tubuhnya penuh luka dan darah mengalir keluar. Itu sangat marah. Itu terlalu marah. Ia tidak menyangka bahwa bocah manusia bisa melukainya begitu parah. Jika tidak mengalaminya secara pribadi, ia tidak akan mempercayainya. Tidak hanya itu, ia juga merasakan sedikit rasa takut di hatinya. Itu karena domain lawannya terlalu menakutkan. Ia bahkan tidak bisa menolaknya. Sial, bagaimana mungkin? Domain macam apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Jika ia menderita luka parah di tangan Raja Bintang 3, ia tidak akan terkejut sama sekali. Tapi sekarang, budidaya lawannya jelas lebih rendah darinya, tapi kekuatan tempurnya membuatnya bergidik. Bocah sialan, kamu hanya menggunakan teknik rahasia. Mari kita lihat berapa lama anda bisa bertahan. Heavenly Netebert mengertakan giginya dan menyerang domain api hitam. Seketika, pertempuran dimulai lagi. Hati semua orang berdebar-debar karena Heavenly Netebert benar. Lin Suan tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisinya saat ini. Tak lama kemudian, mereka berpisah untuk kedua kalinya. Kali ini, luka Lin Suan bahkan lebih parah. Meskipun dia telah meminum banyak pil emas abadi, dia masih belum bisa pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, luka yang dialami burung neter surgawi juga tidak ringan. Bahkan ada beberapa tempat di mana tulangnya terlihat. Namun, masih dikenakan biaya karena bersaing dengan Lin Suan dalam hal stamina. Ia sangat yakin bahwa dengan budidayanya sebagai Raja Bintang 2 akhir, ia pasti bisa membuat lawannya kelelahan sampai mati. Tidak, ini tidak bisa terus seperti ini. Naga Merah telah pulih menjadi Raja Bintang 1 setelah beberapa pertempuran. Tidak hanya itu, ia juga mengalami serangan balik yang parah dan sangat lemah. Untungnya, ia memiliki pil emas abadi untuk memperlambat gejalanya. Namun, itu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hahaha, bocah, bukankah kamu sangat kuat? Bertarung lagi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindar kali ini. Melihat ini, Heavenly Neteh bert akhirnya tertawa. 1489 Hahaha, nak, bukankah kamu sangat kuat? Bertarung lagi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindar kali ini. Melihat ini, burung surgawi Neter akhirnya tertawa. Itu karena Naga Merah telah dipukul kembali ke keadaan semula, dan Lin Suan juga telah jatuh ke level Raja Bintang 1. Lima Raja di belakang Lin Suan pucat. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak dapat bertahan terlalu lama. Dapat dikatakan bahwa kelompok tujuh Lin Suan berada dalam masalah lagi. Melihat ini, kelompok tujuh Lin Suan memiliki hati yang berat. Di benua Tianwu, semua orang putus asa. Mau bagaimana lagi? Sepertinya kelompok tujuh Lin Suan akan segera dibunuh. Pada saat itu, siapa yang mampu menghentikan burung surgawi Neter? Lin Suan. Leluhur tua. Tuan muda. Pada saat ini, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari istana Raja berteriak dengan gila-gilaan. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Di istana Dewa Perang, tetua ke-9 dan yang lainnya pucat dan gemetar. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Bahkan dengan teknik rahasia Lin Suan dan naga merah, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap burung Neter surgawi. Mungkinkah burung surgawi Neter begitu menakutkan? Dan dari kelihatannya, kelompok Lin Suan tidak akan bisa bertahan lama. Mereka mungkin akan segera dibunuh. Namun, saat mereka putus asa, dilembah Seriburo Istana Dewa Perang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melonjak ke langit. Kemudian, sesosok tubuh muncul di langit seperti bintang jatuh. Itu adalah sosok cahaya yang kabur. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang, seperti matahari. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat sekeliling. Lalu, dia mengerutkan kening dan berubah menjadi pelangi, menghilang ke cakrawala. Tuan Istana, itu adalah kepala istana. Tetua ke-9 dan seniman bela diri lainnya dari Istana Dewa Perang semuanya berteriak dengan gila ketika mereka melihat ini. Mereka menyadari bahwa itu adalah sosok Lin San. Lin San keluar. Tidak diragukan lagi ini adalah berita bagus. Dan dari kelihatannya, dia seharusnya menuju ke medan perang. Mudah-mudahan, Lin Suan dan enam raja lainnya dapat bertahan sampai saat itu. Kabar keluarnya Lin San dari pengasingan hanya diketahui oleh para seniman bela diri di Istana Ares. Anggota keluarga raja lainnya, serta seniman bela diri dari benua surga bela diri, tidak tahu. Adapun Lin Suan dan yang lainnya, mereka bahkan lebih tidak mengerti. Lin Suan dan yang lainnya berada dalam situasi berbahaya, tapi mereka jelas tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Karena itu, mereka mengertakan gigi dan mengaktifkan teknik rahasianya untuk kedua kalinya. Kali ini, kekuatannya telah berkurang dibandingkan pertama kali, tapi masih sangat kuat, cukup untuk bertahan untuk sementara waktu. Huff, aku akan membiarkan kalian semua mati tanpa penyesalan. Heavenly Neteh Bird mencibir dan menerkam lagi. Pertempuran yang menggemparkan dunia terjadi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Seluruh hutan telah hancur total. Tidak ada satupun tempat dalam radius 10.000 mil yang masih utuh. Retakan mengerikan muncul di angkasa, menyebar ke segala arah. Namun, hasilnya tetap sama. Cedera Heavenly Neteh Bird menjadi lebih parah. Tulang putih pekat muncul di banyak tempat, sangat mengerikan. Namun, Lin Suan dan yang lainnya berada dalam situasi yang lebih buruk. Tak satupun dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang tersisa, dan beberapa raja terjatuh ke tanah. Mereka hanya bisa mengertakan gigi dan menatap Heavenly Neteh Bird dengan niat membunuh di mata mereka. Adapun Lin Suan dan Naga Merah, mereka sekali lagi menggunakan sisa kekuatan mereka untuk melakukan serangan balik. Mati. Heavenly Neteh Bird mencibir dan melambaikan cakar binatangnya yang besar. Dengan kekuatan yang mengejutkan, ia dengan kejam menghantam Lin Suan. Lin Suan mengangkat pedangnya untuk memblokir dan melakukan serangan balik. Namun, kekuatannya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Saat cakar itu hendak mendarat. Namun, pada saat ini, sosok putih tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Lin Suan dan menyerbu menuju Heavenly Neteh Bird. Suara mendesing. Cahaya putih terbang keluar dari tubuh Lin Suan dan menerkam menuju Heavenly Neteh Bird. Cahaya ini sangat cepat, dan tiba di depan Heavenly Neteh Bird dalam sekejap. Heavenly Neteh Bird bahkan tidak melihatnya dengan jelas sebelum merasakan pukulan di kepalanya. Pukulan ini tidak menyakitkan, dan tidak menimbulkan bahaya apapun. Bahkan bisa saja mengabaikannya. Namun, ia terkejut dengan pukulan berikutnya. Benar-benar tercengang. Ini karena ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Itu dibekukan di tempatnya selama tiga detik. Bukan hanya tubuhnya, bahkan jiwanya pun menjadi kosong selama tiga detik itu. Cakar yang sangat menakutkan itu tiba-tiba berhenti di udara. Lin Suan mengambil kesempatan ini untuk segera mundur ke tempat yang aman. Suara mendesing. Sesaat kemudian, cahaya putih menyala lagi dan berubah menjadi monyet seputih salju. Ia terus mengayunkan cakarnya. Setelah tiga detik, Heavenly Neteh Bird kembali sadar. Ia kemudian menatap monyet seputih salju dan menjadi marah. Penghinaan, penghinaan yang sangat besar. Memikirkan bahwa Heavenly Neteh Bird, monster yang tiada taranya, dikejutkan oleh seekor monyet kecil. Jika ini menyebar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Namun, hal itu benar-benar terjadi. Ah, monyet terkutuk. Saya akan membunuh kamu. Burung Neter surgawi mengaum dengan ganas dan cakarnya yang menakutkan menyelimuti monyet seputih salju itu sekali lagi. Namun, kecepatan monyet seputih salju melebihi ekspektasinya. Itu berubah menjadi kilat putih dan bergerak cepat. Dalam sekejap, ia menghindari semua serangan Heavenly Neteh Bird. Apa? Semua orang tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa monyet di samping Lin Suan akan begitu ajaib. Ia bisa menghindari semua serangan Heavenly Neteh Bird. Kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan Ketujuh Raja tidak bisa lakukan. Selama waktu ini, Heavenly Neteh Bird kembali terkena cakar monyet putih salju dan membeku di udara selama tiga detik. Setelah pulih, Heavenly Neteh Bird meraung ke langit. Api hitam tanpa batas menari-nari di tubuhnya dan dengan cepat menutupi sekeliling. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak seratus mil berubah menjadi lautan api hitam. Monyet terkutuk, mari kita lihat bagaimana kamu akan lari kali ini. Burung Neter Surgawi meraung dengan marah. Bahkan Raja Bintang 1 pun tidak akan mampu menahan api ini. Memang benar, ketika Heavenly Neteh Bird menggunakan tekniknya, leluhur murong dan yang lainnya mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menghindar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menolak. Monyet seputih salju itu bahkan lebih cepat lagi dan menghilang ke cakrawala. Api hitam tidak melukainya sama sekali. Segera, burung Neter Surgawi meraung lagi. Namun, segera muncul senyuman sinis. Ini karena ia tidak lagi peduli dengan monyet seputih salju. Sebaliknya, ini fokus pada Lin Suan dan yang lainnya. Ini karena ia tahu bahwa jika ia menyerang Lin Suan, monyet terkutuk itu pasti akan menyerangnya. Pada saat itu, ia akan menangkapnya. Memang benar, pada saat berikutnya, ketika burung Neter Surgawi mencakar Lin Suan dan yang lainnya lagi, monyet seputih salju menyerangnya lagi, ingin menjatuhkannya. Namun, Heavenly Netaber telah disiapkan kali ini. Itu segera mengaktifkan domain api hitam. Tubuhnya yang besar sepenuhnya tertutup oleh api hitam yang tak terbatas. Api hitam menyala dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Itu membuat ruang di sekitarnya tampak seperti berubah menjadi neraka. Menakutkan dan menakutkan. Waktunya terlalu tepat. Monyet seputih salju tidak bisa mengelak sama sekali. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, tubuh monyet seputih salju juga ditutupi oleh domain api hitam. 1490 Wuji-Wuji Monyet putih kecil itu berteriak dengan cemas. Lin Suan juga sangat gugup, tapi dia segera menghela nafas lega. Meskipun monyet putih kecil itu diselimuti oleh domain api hitam, ia tidak terbakar. Cahaya putih muncul di tubuhnya dan menahan api hitam. Namun, meskipun monyet kecil itu tidak terbakar oleh api hitam, wilayah api hitam yang tak terbatas menyelimutinya. Itu seperti ikan kecil yang memasuki rawa, berenang sangat lambat. Selama Heavenly Nethebert menyerang, ia dapat dengan mudah menangkapnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Heavenly Nethebert. Tidak baik. Melihat ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia kemudian meraum dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya mulai beredar. Dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyelamatkan monyet putih kecil itu. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan bergegas ke depan. Peng! Suara gemuruh terdengar. Kemudian, tubuh besar Heavenly Nethebert berubah menjadi meteor dan menghantam pegunungan di kejauhan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Kali ini, ia menembus lebih dari selusin pegunungan sebelum akhirnya berhenti. Dengan suara mendesing, monyet putih kecil itu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan kembali ke sisi linsuan. Mata semua orang membelalak tak percaya. Naga merah berteriak, Nak, dari mana kamu mendapatkan kekuatan ini? Apakah ini teknik rahasia lainnya? leluhur murong dan yang lainnya juga terkejut. Namun, linsuan bahkan lebih terkejut. Karena dia bahkan tidak menyerang. Dia bahkan tidak menyerang dan Heavenly Nethebert dikirim terbang seperti bola meriam. Dia mengira Dewa Merahlah yang menggerakkan tangannya, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Siapa ini? Dia sangat bingung. Ini bukan kamu. Naga merah dan yang lainnya juga menyadari hal ini dan sangat terkejut. Segera, raja-raja ini menyapu sekeliling, ingin mencari tahu siapa yang melakukannya. Bahkan orang-orang di benua Tianwu pun terdiam. Menemukannya. Lin Suan terkejut. Dia melihat seberkas cahaya mendarat di depannya. Itu adalah sosok manusia dengan sosok yang mengesankan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang seperti matahari. Dia dengan cepat mendarat di tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Kekuatan mengerikan itu seperti dewa perang. Siapa ini? Mungkinkah ada raja lain? Semua orang terkejut. Lin Suan juga mengerutkan kening. Namun, ketika sosok itu berbalik, Lin Suan tercengang. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Wajah itu terlalu familiar baginya, begitu familiar hingga dia sulit mempercayainya. Di belakangnya, leluhur murong, Raja Meri, dan yang lainnya berteriak, Lin San, itu kamu. Itu benar. Sosok ini adalah Lin San. Dia seperti dewa perang, memancarkan aura yang kuat. Dengan lambayan tangannya, beberapa pil terbang menuju leluhur murong, Raja Bahagia, Ruzilong, dan yang lainnya. Kalian semua sudah bekerja keras. Cepat minum pil ini. Meski aku tidak bisa menyembuhkan lukamu secara instan, setidaknya aku bisa mencegah kerusakan tubuhmu. Mendengar ini, leluhur murong dan yang lainnya menelan pil tersebut. Naga Merah juga terkejut. Mungkinkah ini Ayah Siao Suansi? Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan mengukur sosok di depannya. Namun, pada saat berikutnya, dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena dia telah menemukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Lin Suan terlalu terkejut. Dia tidak menyangka orang yang muncul di saat-saat terakhir adalah Ayahnya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia berlari dengan penuh semangat dan bertanya dengan cepat, Ayah, apakah itu benar-benar kamu? Kapan kamu keluar? Leluhur murong, Raja Bahagia, dan orang lain di belakangnya juga terkejut. Mereka tidak tahu banyak tentang Lin San. Mereka hanya tahu bahwa dia telah memasuki alam Raja di usia muda. Apalagi dia sangat misterius dan jarang berinteraksi dengan mereka. Dia bahkan mengasingkan diri segera setelah dia menjadi kepala istana-istana Dewa Perang. Meskipun dia adalah kepala istana dari Istana Dewa Perang, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Itu karena menurut mereka, dia paling banyak berada di level yang sama dengan mereka. Atau lebih tepatnya, dia lebih rendah. Namun, sepertinya mereka salah total. Gerakan tadi telah membuat burung neter surgawi terbang. Bagaimanapun juga, itu adalah burung neter surgawi. Raja bintang dua yang terlambat. Eksistensi yang sangat menakutkan. Namun, Lin San dengan mudah mengirim Heavenly Neteh berterbang. Berapa tingkat kekuatannya? Sungguh mengerikan. Saya tidak bisa melihat kultifasinya sama sekali. Leluhur murong, Raja bahagia, dan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, Lin San memandang Lin Suan dan berkata perlahan, saya belum keluar. Ini hanya salah satu klon saya. Saya baru saja bangun dari kultifasi terpencil saya dan ingin tahu tentang Heavenly Neteh berk. Oleh karena itu, saya mengirimkan klon untuk membantu Anda. Apa? Klon? Leluhur murong, keluarga San, dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Naga merah mengerutkan kening. Sudah kuduga, seperti dugaanku. Ini hanya tiruan. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik rahasia untuk memeriksanya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu hanyalah kumpulan energi dan tidak memiliki kehidupan. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Sekarang dia mendengarnya dari Lin San, dia bahkan lebih terkejut. Lin Suan juga sangat terkejut. Klon bisa membuat Heavenly Neteh berterbang. Tingkat kultifasi apa yang telah dicapai ayah saya? Melihat kebingungan di mata Lin Suan dan yang lainnya, Lin San menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun kepada saya setelah kita membunuh Heavenly Neteh berterbang. Ya, benar. Tujuan utama kita sekarang adalah membunuh burung neter surgawi. Naga merah berkata dengan cepat. Ayah, bisakah kamu mengalahkannya? Lin Suan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Jika itu adalah tubuh asliku, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, tubuh asliku tidak bisa bergerak sama sekali. Saya hanya dapat mengirimkan klon ini. Lin San menghela nafas. Dia pasti telah mencapai tahap kritis dalam budidayanya. Bam! Pada saat ini, Heavenly Neteh berterbang dari jauh. Ia akan menjadi gila karena marah. Itu sangat ganas dan memiliki aura pembunuh. Itu sangat marah. Itu terlalu geram. Itu dikirim terbang lagi. Yang lebih buruknya adalah ia bahkan tidak melihat siapa orang itu. Apakah kamu yang baru saja menyerang? Burung surgawi neter terbang kembali. Ia melihat sosok yang berkedip-kedip dan bertanya dengan dingin. Aku tidak hanya mengirimmu terbang, tapi aku juga di sini untuk membunuhmu. Suara Lin San nyaring. Meski hanya tiruan, dia tetap menunjukkan sikap gagah berani. Bunuh aku. Benar-benar bualan yang tidak tahu malu. Burung neter surgawi tertawa dingin. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu dan memberitahumu konsekuensi memprovokasiku. Saat ia berbicara, ia membawa alam api gelap dan menyerang. Lin San melambaikan tangannya dan memasukkan setumpuk obat spiritual ke dalam pelukan Lin Suan. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, sembuhlah dengan cepat. Saya akan menanganinya. Ayah, hati-hati. Lin Suan meminum obat spiritual dan dengan cepat mundur. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dia bukan satu-satunya. Naga Merah, Leluhur Murong, Raja Bahagia, dan yang lainnya juga menggunakan waktu itu untuk memulihkan kekuatan mereka. Dalam sekejap, semua orang mundur ke jarak yang aman. Hanya Lin San dan Heavenly Netehbert yang tersisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!